Saudara Mahkamah Agung mengatakan telah melakukan serangkaian langkah pembenahan internal untuk memperbaiki kinerjanya. Namun terkait soal makelar kasus MA menyatakan tak bisa menghilangkan sama sekali. Mahkamah Agung mengatakan soal keberadaan makelar kasus, lembaga tersebut hanya bisa mempersempit gerak makelar kasus. Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judisial, Sunarto, menyebut dalam penanganan perkara, hakim tak bisa memilih perkara yang akan ditangani. Dan Markusnya jauh lebih pintar, Markusnya lebih pintar. Kita cari metode lagi, sistem untuk mempersempit kerjanya Markus. Menghilangkan Markus, mohon maaf saya ambil tangan, gak bisa. Tapi meminimalisir Markus, insya Allah kita akan lakukan. Mengurangi ruang geraknya, membuatnya kita bisa lakukan. Tapi menghilangkan sama sekali, gak. Susah. Di instansi manapun, Tuhan yang menciptakan surga dan neraka. Ada yang baik, ada yang jahat. Kejahatan selamanya akan bertempur dengan kebaikan. Kebaikan selamanya akan bertempur dengan kejahatan. Sebelumnya, Mahkamah Agung mendapat sorotan setelah KPK menetapkan dua hakim agung sebagai tersangka kasus suap perkara. Dua hakim agung, yaitu Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh sudah ditahan di KPK. KPK menduga ada aliran uang suap hingga miliaran rupiah di kasus ini. Terima kasih telah menonton!